...nelayan Aceh di perairan Aceh Timur. Setelah ditemukan, para pengungsi dalam kondisi kelaparan dan dehidrasi. Lofi berbagi videonya untuk NCJ. Nelayan Aceh kembali menyelamatkan ratusan imigran asal Myanmar, Rabu Dinihani, di tengah perairan Aceh Timur. Para imigran terdiri dari orang dewasa, perempuan, dan anak-anak. Nelayan asal Simbang Lai, Kuta Binje Julek yang menemukan, langsung menarik kapal dan memindahkan 374 orang imigran ke kapal nelayan. Karena jumlahnya banyak, lima kapal nelayan dikerahkan untuk mengangkut semua imigran. diangkut, semaksimal muka kita jangkut. Ditemukan itu di jarak berapa? Di sekitar 25 milah. Kondisi mereka itu sedang di mana? Di masih di hampir dekat dengan pesisinya juga. Lagi ditarik. Lagi ditarik sama abut? Sama abut juga. Bukan berarti orang ini terapung-apung di air nggak? Nggak. Semak beri itu udah apa, juga masuk air. Oh, udah. Kalau lama-lama nanti bantuan, lama-lama bisa tenggelam juga. Macam mana kita selaku manusiawi. Jangan rasa sosial yang cantik, mari kita ambil. Trauma kambing di lautan lebih dari sebulan menyebabkan para imigran kelaparan dan delitrasi. Terima kasih telah menonton.